Intro Sejak siang Stadion Utama Gelora Bung Karno telah penuh sesat, sekitar 100 ribu orang memenuhinya. Di luar gerbang tak kalah ramai. Menjelang jam 16 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno tiba menggunakan helikopter. Maka, dimulailah rangkaian acara pembukaan pesta olahraga Akbar The Games of the New Emerging Forces, Ganevo. Satu persatu kontingen tiap negara berparade, di file, sambil disambut riah riuh penonton. Lalu seorang atlet Indonesia, Harun Al Rashid, berlari membawa obor untuk menyalakan tungku api Ganevo. Api berkobar, dibarengi pengerekan bendera dan nyanyian himne Ganevo. Acara seremonial yang tidak asing namun bermakna besar bagi para peserta. Bung Karno lalu naik ke podium. Suasana tiba-tiba hening. Dengan satu kalimat singkat dalam tiga bahasa, Indonesia, Inggris, dan Perancis. Dia menyatakan, Dengan ini, Ganevo Isaya Buka. Hari itu, tanggal 10 November tahun 1963, Ganevo pertama resmi dibuka. Ganevo bukanlah ujuk-ujuk datang dalam pemikiran Bung Karno. Ajang olahraga itu merupakan bagian dari gagasan Bung Karno tentang nation and character building bangsa Indonesia. Setelah era perjuangan fisik untuk pembebasan nasional usai, Soekarno pada tahun 1957 telah menandaskan bahwa nation building memerlukan revolusi mental. Bung Karno telah berkeyakinan bahwa, selain olahraga sebagai alat pembentuk jasmani, olahraga adalah alat pembangun mental dan rohani yang efektif. Dan, karenanya, olahraga dapat dijadikan salah satu alat untuk membangun bangsa dan karakternya, nation and character building. Selain dimaterialkan dalam bentuk kurikulum di sekolah-sekolah dan menggencarkan kegiatan olahraga di kalangan rakyat, Bung Karno juga berusaha menjadikan ajang kejuaraan olahraga untuk menunjukkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Buat apa toh sebetulnya kita ikut-ikutan Asian Games? Kita harus mengangkat kita punya nama. Nama kita yang 3,5 abad tenggelam dalam kegelapan, kata Bung Karno. Pada tahun 1961, Bung Karno melontarkan konsepsinya dalam memandang dunia, yaitu soal Nevo dan Oldevo. Nevo, the New Emerging Forces, mewakili kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin yang berusaha bebas dari neokolonialisme dan imperialisme serta berusaha membangun tatanan dunia baru tanpa exploitation L, home par i home. Sedangkan Oldevo, the Old Established Forces, mewakili negeri-negeri imperialis dan kekuatan lama yang semakin dekaden. Tak lama kemudian, dalam perebutan tuan rumah penyelenggaraan Asian Games keempat, Indonesia mengalahkan Pakistan dalam pemungutan suara. Begitu terpilih sebagai tuan rumah Asian Games keempat, Bung Karno segera berupaya melobi Soviet untuk memperoleh bantuan dalam pembangunan sejumlah proyek olahraga. Meski Soviet kurang nyaman dengan kedekatan politik internasional Indonesia dengan Tiongkok, namun negeri sosialis paling pertama di dunia ini tetap bersedia memberi bantuan sebesar 10,5 juta USD. Menurut Maulwi Saylan, salah satu ajudan Presiden Bung Karno pada saat itu, pinjaman Soviet itu akan dibayar oleh pihak Indonesia dengan karet alam dalam tempo dua tahun. Usaha Bung Karno tidak sia-sia, Indonesia berhasil membangun kompleks olahraga terbesar di Asia Tenggara kala itu. Kompleks olahraga itu punya stadion utama yang memiliki kapasitas 100 ribu penonton, sebelum diciotkan menjadi 80 ribu pada tahun 2007, dan menggunakan arsitektur temugelang. Istana olahraga, Istora, selesai dibangun pada tanggal 21 Mei tahun 1961, Stadion Renang, Stadion Madya, dan dan Stadion Tenis, Desember tahun 1961, Gedung Basket, Juni tahun 1962, serta Stadion Utama, tanggal 21 Juli tahun 1962. Kompleks stadion olahraga ini dibangun selama 2,5 tahun, sepanjang siang dan malam, oleh 14 insinyur Indonesia dan 12 ribu pekerja sipil dan militer yang bekerja secara bergantian dalam 3 sif. Selain berhasil membangun kompleks olahraga, Indonesia juga berhasil membangun Hotel Indonesia, HI, memperluas ruas Jalan Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Grogol, Sekarang, Jalan Esparman, dan pembangunan jembatan semanggi yang didesain oleh IR. Sutami Di ajang Asian Games itu, Indonesia berhasil menunjukkan prestasi yang membanggakan, yakni menempati urutan kedua perolehan medali setelah Jepang. Sarengat, pelari terbaik Indonesia saat itu, berhasil menjadi pelari tercepat dan memecahkan rekor Asia. Sementara itu, karena sikap keras Indonesia menentang kepesertaan Israel dan Taiwan di Asian Games, maka Komite Olimpiade Internasional, IOC, mencabut sementara keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut. Soekarno menuding, Taiwan terlibat dalam memberikan bantuan persenjataan kepada pripermesta yang membangkang terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Alasan penolakan atlet dari Israel karena negara itu sebagai salah satu kelompok Old Emerging Forces, Oldebus. Melakukan ekspansi ke wilayah Palestina dan negara Arab lainnya. Sikap Indonesia tersebut mendapat dukungan dari Tiongkok dan negara-negara Jazira Arab. Menanggapi keputusan sepihak IOC tersebut, Bung Karno marah besar lalu memberikan penegasan bahwa Indonesia menyatakan keluar dari IOC. Indonesia menganggap organisasi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan neokolonialisme dan imperialisme. Menanggapi perintah Bung Karno, Menteri Olahraga Maladi mengirimkan nota ke markas IOC di Swiss, di mana organisasi olahraga tersebut bersidang. Mereka berharap kita menjadi lemas dan berharap akan diterima kembali. Dikira kita ini bangsa apa? Kita bukan bangsa tempe. Saya perintahkan kepada Menteri Maladi untuk keluar dari IOC. Segera bentuk militer. Brazil, Bolivia, dan Chile mengirimkan atlet dari kalangan mahasiswa. Begitu pula negara-negara Eropa, mayoritas kontingen yang dikirim berasal dari organisasi olahraga milik faksi-faksi politik oposisi di negara masing-masing. Dengan semboyan, onward, no retreat, maju terus. Pantang mundur, para atlet berusaha membuat prestasi yang dapat menyaingi Olimpiade.